Pemilik kilang sagu di desa Maini Meranti mengaku Oknum ASN dari Dinas Lingkungan Hidup menyuruhnya untuk menutupi limbah sagu dengan uyung sagu. Hal tersebut dilakukan agar pencemaran sungai tidak terlihat. Seorang pemilik kilang sagu di desa Maini Meranti, Ahai, mengaku dirinya telah didatangi oleh Oknum ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Meranti beberapa waktu lalu. Menurut Ahai, Oknum ASN DLH menyuruhnya untuk menutupi limbah sagu dengan uyung sagu. Diduga instruksi ini dilakukan agar kondisi pencemaran sungai yang tercemar tidak terlihat. Jika pengakuan Ahai ini benar, maka apa yang dilakukan oleh Oknum ASN DLH Meranti telah melenceng. Pasalnya pemilik kilang telah melanggar perda tentang pengendalian dan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Dari IRH yang sampai sini cakap, kita ikut raya. Jadi dari tahun kemarin itu sudah satu gini, jadi saya bertanya. Tanya siapa? IRH ini yang IRH wakil ini. Siapa tuh orangnya? Kamerun ya? Kamerun. Kamerun ya? Iya, iya, iya. Kalau dia turun ke sini? Agak. Berarti itu dia yang nyuruh ya kemarin ya? Iya, iya, iya. Apa yang dikatakan Ahai tentang kehadiran Oknum ASN dari Linas Lingkungan Hidup Meranti dibenarkan oleh Sofian. Menurut karyawan salah satu kilang sagu ini, dirinya diinstruksikan untuk menutupi sungai yang tercemar dengan uyung sagu. Sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2015 Kebupaten Kepulauan Meranti, pihak kilang sagu sudah bisa dikenakan sanksi 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah jika terbukti melanggar. Iwan Mohan, Iskandar, Ainews melaporkan.